Intro Aksi mensos Risma sidak di karang tengah Tanggerang, Banten pada Rabu 28 Juli 2021 kembali jadi sorotan. Tanpa sepengetahuan wali kota Tanggerang, Risma temukan bansos warga dipotong oleh pendamping wilayah. Bansos senilai Rp600.000 itu diterima warga hanya Rp550.000, dikarenakan pendamping wilayah tersebut mengambil Rp50.000 sebagai upah telah membantu warga. Risma pun meminta warga jujur terkait oknum yang bermain tersebut. Risma kemudian mencecar sejumlah pertanyaan kepada penerima bansos itu, agar nama oknum yang melakukan pungli bisa terungkap. Korban lantas mengatakan nama oknum yang melakukan pungli sebesar Rp50.000 itu adalah Mariani. Berani? Berani? Berani. Berani. Berani juga jampingin sama wakil campin pas. Iya, iya. Jampingin. Jampingin juga siap nanti. Nanti jampingin sama dia nanti. Ibu kalau kalau ada kaya NPRP-nya. Ibu nggak akan siap nama saya. Saya susah-susah kemarinan turutnya saya yang bermain. Saya nggak memutang paku. Ibu juga kalau dapat diposong apa gitu. Minta dayaran mereka. Iya, berapa? Nggak selalu Rp50.000. Itu pendamping itu ya. Berapa? Apa namanya? Nggak apa-apa, Ibu. Susah-susah, Ibu. Susah, Ibu. Kalau... Yang potong siapa? 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 Terima kasih.